Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini kita akan membahas soal-soal fisika tentang parabola, soal fisika bukan soal-soal fisika tapi soal fisika aja, tentang gerak parabola atau yang dikenal juga dengan gerak peluru, jadi gerak parabola atau gerak peluru ini beda dengan gerak melingkar ya ini cuma satu soal aja, tapi pembahasannya lumayan panjang, jadi coba siapin kertas dan alat tulis, coba kerja yang sendiri pas muncul soalnya kemudian dilanjut lagi untuk cek jawabannya oke, langsung aja ke soalnya karena ini cuma satu soal ya sebuah bola dilempar dengan sudut elevasi 30 derajat menempuh lintasan parabola seperti terlihat pada gambar, percepatan gravitasi 10 meter persekon kuadrat maka perbandingan kecepatan di titik A, B, dan C adalah oke, jadi disini ada gambar gerak parabolanya atau gerak pelurunya yaitu dia punya sudut elevasi 30 derajat lalu disini adalah kecepatan awalnya arahnya seperti ini 30 derajat terhadap sumbu X vinolnya itu atau kecepatan awalnya adalah 60 meter per sekon disini titik A dari titik awal menuju titik A waktu yang dibutuhkan adalah 1 detik dari titik awal ke titik B membutuhkan waktu 2 detik dari titik awal ke titik C membutuhkan waktu 3 detik jadi dari sini 1 detik di A 2 detik di B jadi pas 1, 2, 3 gitu ya nah pertama-tama untuk menyelesaikan soal ini kita harus cari dulu nilai vinol di X dan vinol di Y jadi kita ini kan sisi miringnya ya yang ada faktornya kita cari dulu di sumbu X nilai vinolnya berapa di sumbu Y nilai vinolnya berapa gitu nah karena dia punya nilai vinol 60 meter per sekon untuk nyari nilai V 0 di X itu rumusnya atau VX 0 ini vinol di Y vinol di X itu vinol cos theta jadi cos theta kenapa pakenya cos karena sudutnya ini terhadap sumbu X jadi pake cos kalau sudutnya terhadap sumbu Y pakenya sin oke di X ya nah karena di X disini dan ini sudutnya terhadap X jadi dia pake cos vinol cos theta vinolnya itu 60 cos theta berarti cos 30 jadi 60 cos 30 cos itu dimulai dari 0 eh cos itu dimulai dari 0 cos 0 itu dimulai dari 1 jadi pas bertambah dia nilai cosnya berkurang jadi pas cos 0 1 cos 30 itu setengah akar 3 jadi disini VX 0 atau vinol di X itu adalah 60 dikali setengah akar 3 60 kali setengah akar 3 berarti 60 bagi 2 30 akar 3 jadi jawabannya untuk VX 0 itu 30 akar 3 meter per sekon nah untuk informasi nilai VX itu adalah vinol cos theta selalu jadi mau dimanapun mau dimanapun itu nilainya sama jadi VX di A atau VX di B atau VX di C itu nilainya selalu sama ya sebesar V0 cos theta 30 akar 3 meter per sekon jadi nilainya sama jadi nilai VX A VX B dan VX C itu sama kemudian untuk nilai V Y nya V itu bergantung sama ketinggian nah VY 0 itu nilainya bisa didapat dari sin nah kemudian semakin tinggi semakin tinggi apa nya ya semakin tinggi posisinya maka semakin kecil si kecepatannya jadi kecepatan paling rendah adalah ketika kecepatan Y ya VY nya ya VY itu nilainya paling rendah ketika dia di posisi paling tinggi nah kenapa bisa begitu karena pas di posisi paling tinggi ini kan dia itu udah mencapai batas akhir untuk melawan gravitasi makanya disini di posisi paling tinggi VY 0 nya itu VY nya bukan VY 0 maaf VY nya itu akan bernilai 0 gitu kalau VX ini nilainya sama terus karena terhadap X dia gak dipengaruhi sama ketinggian tapi dipengaruhi sama posisi nah disini 60 sin 30 kalau tadi cos dimulai dari 1 kalau sin itu dimulai dari 0 jadi sin 0 0 maka dia naik ke atas sin 0 0 sin 30 adalah setengah selanjutnya setengah akar 2 setengah akar 3 dan 1 jadi sin 30 adalah setengah 60 kali setengah itu sama dengan 30 jadi VY 0 nya 30 meter per sekon VX 0 nya 30 akar 3 meter per sekon dan VX A VX B VX C itu sama dengan VX 0 nilainya 30 akar 3 meter per sekon nah selanjutnya kita baru cari VX di A VX di A VX di A VY di B VY di C nah kenapa kenapa sih kita gak langsung nyari VY eh gak langsung nyari V A V B V C kenapa kita harus nyari VX nya dulu V Y nya dulu baru bisa nyari V A V B V C karena disini mereka berlaku sistem vektor yang sebelumnya di soal-soal sebelumnya itu udah dijelasin kalau dia gak ada di sumbu X atau sumbu Y maka kita harus cari dulu versi X dan Y nya atau kita dapetin versi X dan Y nya buat nyari resultannya gitu jadi nanti kita buat cari setelah dapet di sumbu X dan sumbu Y kita cari resultannya itu yang menuju si V A dan V B V C nya berapa seperti itu nah disini V A nya V A disini V Y nya itu menggunakan persamaan ini V A menggunakan persamaan V E 0 dikurang G T 1 jadi dia dipengaruhi sama gravitasi makin dia tinggi maka pengaruh gravitasinya itu makin besar makin jauh jadi pas disini dia punya gravitasinya itu persamaan 10 T 1 nya itu 1 jadi V E 0 nya kita pakai 30 dikurang dengan gravitasi dikali waktu jadi semakin besar gravitasi kali waktunya kan semakin lama waktunya berarti makin besar nilai G T nya jadi V E 0 nya kalau dikurang dengan nilai ini yang makin besar maka hasilnya akan 0 kemudian setelah dia 0 berarti pas nilai V E 0 sama dengan G T 1 sama dengan G T maaf T nya bisa berapa aja ketika nilai V E 0 nya sama dengan nilai G T maka itu adalah pencapaian tinggi yang maksimal ya ketika mereka nilainya 0 jadi pas ini dikurang ini nilainya 0 maka itu adalah tinggi maksimal setelah itu arah V E nya bukan ke atas lagi tapi ke bawah nah kalau arahnya ke bawah disini tandanya ditambah kenapa disini tandanya dikurang karena dia V E nya itu melawan gravitasi jadi berkurang jadi melawan gravitasi itu nilainya minus kenapa ke atas nilainya minus padahal kan ke atas harusnya ke atas positif karena dia melawan gravitasi yang gravitasi nya itu arahnya ke bawah ya jadi plus minus itu ditentukan bukan karena dia ke atas atau ke bawah tapi dia melawan atau mengikuti karena dia melawan gravitasi berarti ke atas itu melawan gravitasi berarti nilainya negatif tapi kalau ke bawah dia mengikuti gravitasi berarti nilainya positif gitu V E 0 nya ini 30 dikurang G nya 10 kan ya T 1 itu 1 berarti 30 dikurang 10 kali 1 10 kali 1 10 berarti 30 dikurang 10 30 kurang 10 adalah 20 meter per sekon jadi V E A nya 20 meter per sekon untuk V B berarti pakai V E 0 dikurang G T 2 karena di B ini berlakunya T 2 jadi disini arahnya ke atas juga V E B jadi nanti dia mulai ke bawah itu setelah mencapai titik masimal atau titik tertinggi yang nilainya sama dengan 0 V E 0 dikurang G T 2 berarti V E 0 nya masukin 30 G T 2 nya berarti G nya itu 10 T 2 nya itu pakai ini 2 jadi 30 dikurang 10 kali 2 10 kali 2 itu 20 jadi 30 dikurang 20 30 kurang 20 itu 10 meter per sekon gitu nah bisa dilihat disini kecepatannya berkurang tadinya 30 kemudian jadi 20 kemudian jadi 10 selanjutnya adalah V E C berapa nilainya 10 kali 3 kan karena dia T nya 3 nah ini nilainya adalah 30 kali 30 30 kurang 30 0 nah sebenarnya disini ada kesalahan menggambar harusnya kalau dia disini hasilnya 0 maka dia itu adalah di tinggi maksimal harusnya di tengah sini nah pas disini karena V E nya 0 berarti disini harusnya gak ada panah ke atas jadi pas di tengah jadi nilainya adalah 0 jadi disini kecepatan maksimal dia bakal berhenti kemudian lanjut lagi turun nah pas turun itu mulai dia V E nya arahnya ke bawah gitu jadi nilainya 0 lalu baru kita bisa cari nilai V A V B dan V C dengan teorema Pitagoras dari untuk V A nya dulu V A disini kan resultan dari V X dan V Y dari si A nah kan sisi miring itu bisa didapat dari jumlah-jumlah dari penjumlahan sisi-sisinya jadi disini V A itu sama dengan V X kuadrat ditambah V Y kuadrat nah kemudian si V X A nya ini kita tinggal masukin nilainya karena V X A sama dengan V X 0 yaitu 30 akar 3 kuadrat jadi tinggal dikuadratin nilai ini sama V Y nya V A itu 20 jadi tinggal masukin aja angkanya 30 akar 3 kuadrat itu berarti 30 kuadrat dikali 3 karena akar 3 kuadrat itu sama dengan 3 kan ya 30 kuadrat itu 900 dikali 3 berarti jadi 2700 ya kan 2700 kemudian 20 pangkat 2 berarti jadi 400 jadi segini kemudian di jumlah hasilnya adalah 3100 meter per sekon ini gak usah diakarin dulu biarin aja karena kita mau cari perbandingannya aja jadi yang dibandingkan itu V A V B dan V C kemudian untuk V B nya V B nya itu disini sama dia juga resultan dari V X B dan V E B jadi kita pakai teorema Pitagoras juga V X B kuadrat ditambah V Y B kuadrat V X B nya itu sama dengan V X 0 jadi 30 akar 3 V Y B nya itu dari yang ini 10 tinggal masukin angkanya ini hasilnya sama 2700 ini hasilnya 10 kuadrat itu 100 2700 2700 tambah 100 hasilnya 2800 dilewatin aja gak usah diakarin berapa kemudian V C sama dengan yang lain V C juga menggunakan teorema Pitagoras karena V X C nya itu sama 30 akar 3 V Y C nya itu 0 jadi kita tinggal masukin aja nilai ini dan 0 0 kuadrat itu hasilnya 0 ini hasilnya sama dengan yang atas 2700 jadi 2700 tambah 0 adalah 2700 nah selanjutnya kita tinggal bandingkan V A banding V B banding V C itu kan akar dari 3100 ini V A 2800 dari V B dan 2700 C nah kemudian ini karena perbandingannya terlalu besar kita hilangkan 0 nya 2 semuanya rata jadi tinggal akar 31 banding akar 28 banding akar 27 karena ini gak bisa disederhanakan lagi udah biar aja begini jadi perbandingannya adalah akar 31 banding akar 28 banding akar 27 gitu jadi jawaban yang tepat adalah yang E seperti itu jadi konsep untuk parabola ini yang penting adalah diingat bahwa ketika dia makin tinggi maka kecepatannya makin rendah untuk di sumbu Y sedangkan di sumbu X nya nilai kecepatannya selalu sama seperti itu kemudian di titik tertinggi dia juga akan berhenti untuk V X maksimal adalah di kejauh di jarak paling jauh V Y maksimal adalah di awal dan juga di akhir V Y minimal adalah di tinggi paling tinggi seperti itu baiklah sampai disini pembahasan soal fisika tentang parabola gerak parabola atau gerak peluru semoga bermanfaat tetap semangat jaga kesehatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati